Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Sarnyana Entertainment Hari ini kita akan buat satu vlog yang sangat khusus Kita sudah berada di atas kendaraan kurang Kita akan fokus di sana Di sini saya sudah berada di Komplek Juang Komplek Juang ini berada di Kota Bandage Pas di samping untuk Gubernur Aceh Kesebelahan dengan Museum Aceh Pada vlog sebelumnya kita sedang ke Museum Aceh Kita berkeser sedikit ke sampingnya Sebagai bukti sejarah Di sini ada satu makam Makam Sultan yang sangat adil pada masanya Yang menjadi ikon di Kota Bandage Sultan Iskandar Muda adalah seorang raja Yang sangat bijaksana Setia kepada negara dan rakyat Sehingga wilayah kepemimpinannya sampai ke Malaya Kerajaan Aceh dan Salam pada tahun 1607 sampai 1636 Dan membawa pada puncak kejayaannya Pada abad ke-17 Kerajaan Aceh berada di peringkat terbesar kelima Di antara kerajaan-kerajaan Islam di dunia Nama Sultan Iskandar Muda sangat terkenal di Aceh Sehingga nama Sultan Iskandar Muda Dinobatkan menjadi salah satu nama bandara internasional Yang ada di bandar Aceh Yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Oke rakan-rakan Raja yang saya maksud tadi adalah Sultan Iskandar Muda Kita sudah berada di komplek makam Sultan Iskandar Muda Inilah makam sultan yang adil dan bijaksana Di masa kerajaan Aceh Ayo kita lihat bagaimana makamnya sultan Ayo kita lihat Pada masa kerajaan Iskandar Muda Roda pemerintahan sangat tertib Tentang hukum dan adat berjalan sesuai aturan Yang sudah ditetapkan oleh raja Siapapun rakyat yang melanggar Tetap dihukum tanpa terkecuali Kalaupun itu anak atau keluarganya Dari kalangan raja Makam ini sempat dihilangkan jejaknya oleh Belanda Ketika berlangsung perang Aceh Baru pada tanggal 19 Desember 1952 Lokasi makam Sultan Iskandar Muda ini Bisa ditemukan kembali Berkat pertunjuk yang diberikan oleh Berkas Permaisuri salah satu Sultan Aceh yang bernama Pocut Murah Oke rakan-rakan saya sudah berada di depan makam Sultan Iskandar Muda Saya di sini merinding guru saya Karena saya teringat bagaimana perjuangan Beliau di masa kerajaan dulu Yang daerah kekuasaannya Satu Sumatera Nama beliau dikenal sampai ke penjuruh dunia Tana Saya sebagai anak muda Aceh Saya ingin berada di samping beliau Ketika itu Sehingga semangat uang saya Sebagai anak Aceh akan meningkat Di sini saya baru ada di makamnya saja Saya sudah timbul rasa semangat uang saya Apalagi saya berada pada masa beliau Pasti saya berada di samping beliau Untuk membangun Aceh Jadi lebih maju Sultan Iskandar Muda Merupakan pahlawan nasional Dia lahir pada tahun 1590 Masahi Dan wafat pada tanggal 27 Desember 1636 Dalam usia 42 tahun Iskandar Muda menjadi Sultan paling muda Di umur 17 tahun Memerintah sejak tahun 1607 Sampai tahun 1636 Masahi Saking adilnya Sultan Iskandar Muda ini Pada masa kejayaan beliau Beliau pernah hukum anaknya sendiri Karena pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal Sehingga di kiasan Aceh Terjadi salah satu kata yang saya ingat sekali Ada juga untuk uruhum Hukum Mbak Syahuala Yang artinya Ada di tinggal oleh Sultan Dan hukum ada pada Syahuala Di vlog selanjutnya Kita akan melihat makam Syahuala Ini kita lihat makam Raja Ini dia Dan di samping makam Sultan Iskandar Muda ini Tuga terdapat makam-makam dari keluarga Raja Di sini ada putri Raja Anak Raja Bangkahu Sultan Alauddin Mahmud Syah Dan Raja Perempuan Darussalam Dan ada Tunku Zainal Abdiin dan keluarga Ada di dalam salah satu komplek jiwang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku menonton! Tapi sudah menonton! Mari kita selamat menonton! Jadi kita lihat Selamat menonton! Nah, kami kasih telah menonton! perjalanan kita oke rakan-rakan setelah kita menunjukkan makam sultan setelah itu makam keluarga sultan sekarang ada makam yang tidak kalah pentingnya adalah makam Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah lahir tahun 1884 sampai 1939 memiliki andil dalam berdirinya Republik Indonesia Muhammad Daud Syah merupakan sultan Aceh terakhir yang berdaulat bagian besar usianya habis dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Aceh meski tubuhnya ditawan ia tak pernah mau melepaskan tanah airnya ke penjajah saat ditawan di Batavia pemerintah Belanda berulang kali meminta agar sultan Alaidin Muhammad Daud Syah menyerahkan kekuasaan Aceh secara resmi kepada Belanda tapi sultan tetap pada pendiriannya menolak agar Aceh tidak dikuasai Belanda ia hanya menyerahkan tubuhnya ke Belanda tapi tidak memberikan harga diri dan kedaulatan negara taklub kepada musuh sikap itu dipertahankan Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah sampai ajal menjemput pada tanggal 6 Februari 1939 Alhamdulillah rekan-rekan hari ini kita mendapat kesempatan khusus untuk kita bisa masuk ke kantor pusat lembaga dunia Zulia Tersultanan Aceh Darussalam ayo kita lihat ada bentar oke rekan-rekan mungkin buat anak muda Aceh kalian pasti tidak asing dengan nama Sultan Iskandar Muda tapi kalian pasti tidak tahu bagaimana sosok gagahnya beliau kita lihat bagaimana gagahnya Sultan Aceh dan di ruangan ini banyak foto-foto dari foto Sultan hingga keluarga Sultan disini ada foto Sultan Iskandar Muda dan ada Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dan disini banyak meninggalkan tentang dokumentasi-dokumentasi tentang sejarah kerajaan Aceh bagaimana bendera kesultanan Aceh kerajaan Aceh ini bisa yang kerajaan Aceh ini bisa kerajaan Aceh ini bisa diibaratkan segitiga isi tulisannya tunggu saya baca dulu ya saya lihat aduh enggak ngerti saya mungkin ada ahli-ahli sejarah boleh datang disini kita buat foto-foto kita terjemahkan ini supaya anak muda Aceh atau dunia jadi kita tidak mahu dipergaman di yang sama dan sampai jumpa di belakang kemudian saya jumpa di belakang dan sampai jumpa di belakang dan sampai jumpa di belakang sampai jumpa di belakang tualitas Terima kasih.